Regulasi yang piston ya kan, struknya, terus masalah framenya, terus sampe masalah rodanya Sampe jarak pun kita udah tadi udah sepakatin gitu, berapa meter Tapi kalo satu versus satu ketemu antar negara belum pernah gitu ya Framely mask kayak ini ya belum pernah, ini baru satu orangnya, bukan satu orang ya, satu bengkel terkonyol di indonesia Gue terima tantangan lo, gue terima tawaran lo, tapi lo harus Jekon, jekon Jekon, tidur, wey, tidur, eh, tidur, nih, gue bikin ini, eh, ini beneran ketemu ini, ini beneran ini Nyata, Nek Wih, langsung bangun Wih, langsung bangun ya, bener-bener Enggak, enggak, enggak tipu-tipu halus ini Enggak, enggak lah, emang lu pikir enggak ada harga diri kita tipu-tipu halus Saya kasih tau, bandnya banyak apa Karena di Indonesia tuh, band 18, ini enggak ada Iya, 17, enggak apa-apa, Ario Beg ini Nih, kalau background 17, 17, 17, udah setiap berikutnya, gue klinkin Jadi, itu, di kertas, regulasinya Susah, begini kok, enggak oh, enggak ketemu Enggak balik ketemu gitu Jadi, bisa, en silaturan yang aja Iya, enggak main gitu Masalah foto-foto rangka nya juga udah jelas Enggak itu, gue lebih kayaknya Jangan main 800 aja kalau dia enggak mau 600 spik nya itu Ini kan itu, kenapa dia jatuh? Ini kalau CC-CC 30, karbon 30. My friend, beli baju Tecnoturner untuk modal ke Thailand. Oke guys, wah ini udah formasi lengkap nih. Lengkap. Masalah ke Thailand jadi ya kan. Ini ada channel gue, ada channelnya Omergus juga. Omergus, lu banyak? Nyapa dulu dong? Halo Mb. Halo Mb. Kembali lagi di channel Erlino. Sama gue, sama teman-teman yang kasih. Jadi banyak yang nanya netizen, kok yang 59 udah lama gak ngeluarin video, kemana aja? Jadi kendalanya adalah editor. Editornya berarti dia memilih untuk menjadi sales ya. Karena sales kan ada penjualan kan, ada bonus kayak gitu-gitu. Itu ya hitung-hitungan dia bisa lebih besar. Berarti lupa kalau itu betul lebih kerja kelas. Tapi gak apa-apa. Ini kita lagi usaha sih. Lagi usaha nyari-nyari untuk yang pas sih. Udah ada beberapa yang ngelamar. Cuman kayaknya kita mikir usia juga kan. Berpengaruh sama Pervo. Tapi sokelah. Sokelah. Nanti akan balik lagi kok. Tunggu kita ya, ini salah satu videonya akan balik lagi. Editannya bakalan editan gue nih. Jadi ya gak ada cinematic kayaknya. Patah-patah aja. Oke lanjut. Terus kita mau bahas masalah ini. Ini kita udah kayak boyband-nya gak? Yoi. Bajunya sama-sama semua. Tecnotuner Highest. Oh iya. Tecnotuner Highest. Pokoknya gimana ya? Ini mau jelasin ini dulu. Jadi Tecno dalam rangka memerdek akan Indonesia 17 Agustus. Mau kasih giveaway. Oh gitu. Taosnya ini. Tecnotuner Highest ini. Oke. Buat teman gue nih. Tecnotuner mau kasih giveaway. Gimana tuh caranya Om Arief? Persyaratannya adalah. Follow Instagram. Tecnotuner HS. Yes. Yang kedua. Kabel Seton Official. Yes. Yang ketiga. Blue Ice Racing Team. Size-nya. Ada 3 size S. Satu size M. Satu size L. Nah itu mesti komen gak? Mesti komen di. Komen. Jadi syaratnya coba komen aja. Lu nama siapa pengennya size apa. Dipostingan? Dipostingan. Dipostingan. Apa? Kan gitu kan. Di komenan Youtube aja. Di komenan Youtube ya? Iya. Oke di komenan. Di komenan Youtube my friend. Oke. Di Youtube R59 apa? 2-2 nya dong. Dulu harus tanggung jawab. Dulu jatuh cuma 2 jadi 4. Arief 2. Gue 2. Oke jadi lanjut kita. Sekarang ke masalah Thailand nih. Oke Thailand. Lu biang gerek langsung. Oke biang gerek. Tadinya lagi adem adem. Toto nya langsung boom gitu kan. Sampai si. Apa? Non R-nya. R-nya. R-nya tuh posting ke Facebooknya dia. Dengan kata-kata. Gue gak tau apa-apa. Jadi. Ini lah gorengan gitu berempan. Sebenernya kita cuma lagi bahas nih ya. Di bengkel. Conference call waktu itu awalnya kan. Emang lu udah sampein ke temen yang di Thailand. Iya. Tapi. Kok dia bilang gak tauin. Si Ferrapong nya udah nyampein belum? Waktu yang pertama itu. Kita ketemu bukan Ferrapong. Kita ketemu sama mekanik Thailand. Waktu ngomong itu. Dan. Waktu pertama gue mau nyampaikan. Gue gak inget nama bengkelnya si. Non R itu. Gue cuma nanya. Motor yang viral. Motor yang viral. Iya. Yang katanya taruhan 2,2 miliar. Itu yang gue tanya. Terus. Berjalannya waktu. Kemarin nih. Ketemu sama si. A.V Ferrapong. Karena kan kita ada jeda. RRC kan. Dari Thailand. Dan ke Jepang. Iya. Pas di Jepang itu. Nah temen-temen Thailand gue. Kembalap embal semua. Gue tanyain lah. Lu tau. Gue inget kan namanya udah. Air Nun. Air Nun itu kan. Gue tanya. Lu kenal gak sama Air Nun? Oh kenal. Gue deket kok sama dia. Nah. Dari situlah gue bilang. Gue mau friendly match nih. Temen gue mau friendly match. Gitu. Orang Indonesia akan ke Thailand. Untuk friendly match. Lu bisa gak kenalin. Nah. Langsung saat itu juga. Dia kontak itu si Air Nun. Sama dia sampe kontak juga. Yang punya circuit buriran. Tangan kanan nih ya. Untuk bikin event itu. Gitu. Ya udah. Terus ya. Di komen. Ya. Akhirnya. Kasih tau lah. Eh ini gue ada temen nih. Si Averapong itu. Kasih tau ke Air Nun. Gue ada temen dari Indonesia. Mau friendly match. Mau friendly match. Gitu. Akhirnya. Oke lah. Dia bilang oke lah. Cuma tinggal. Menyesuaikan. Apa. Regulasi. Gitu. Jadi. Omergus. Ini adalah. IO yang diomong-omongin. Hahaha. Yang menyambungkan. Tali persahabatan kita. Sama Thailand. Karena Omergus ada channel disana gitu. Iya. Yang gue sebut-sebut ada deh. Ini Omergus. Iya. Cuman kan. Kita kan awalnya kan sebenernya bingung ya. Bingung untuk menyampaikannya. Intinya itu kan. Kita pengen semua itu laga persahabatan. Jangan sampai kita itu istilahnya menjadi orang yang. Sombong. Sombong banget sih. Sombong banget sih. Kita nantang-nangin. Bukan maksudnya itu. Gitu. Kita jelasin. Gue jelasin ke temen gue yang pembalap itu. Kan dia bisa bahasa Inggris. Gue bilang. Enggak. Kita cuman mau jelasin. Motor kita itu. Udah kenceng apa belum. Kalau memang motor kita kalah. Kita gapapa. Tapi kita bisa belajar. Gitu loh. Sampai tadi juga chatting sama si Ernunnya. Si mekaniknya. Gue bilang ya. Lu jangan anggap gue musuh ya. Kita cuman mau friendly match nih. Gue pengen belajar. Kita pengen belajar sama lu. Gue bilangnya begitu. Bahasanya sih. Bahasanya seperti itu. Terus gue jangan ngomong. Maafin kalau misalkan di konten Youtube yang lu tahu. Ada bahasa yang kesalahan lah. Yang itu gue minta maaf juga gitu. Tapi sih ya oke-oke aja dengan love-love nya tuh. Tapi gue agak takut tuh. Love-love nanti kan mancing lagi. Sampai somno kita dikulitin, dipuletin sekali. Tapi enggak sih kayaknya sih dia juga welcome. Dia juga welcome sih. Dia juga welcome kan tadi udah bahas sama-sama juga dong. Masalah regulasi Dankan stressnya, terus masalah framenya. Terus sampai masalah rodaknya. Sampai jarak pun kita tadi udah sepakatin gitu berapa meter Dan terakhir keputusan adalah main 600 meter Terakhir 600 meter 600 meter ya Kalau untuk regulasi biar cukup kita aja yang tau ya Gak usah buka semua ya kan Biar kita aja yang tau Pokoknya 600 meter Satunya piston 59 dah Dah itu ya Iya itu Jadi ya intinya standar bebas lah ini ya Intinya standar bebas gitu Frame boleh dimodifikasi tapi besi Iya steel frame Gak boleh aluminium gitu Nah di Thailand itu Pakai ban belakang 18 Sementara kita pakai ban 17 Nah dengan tadi ngobrol-ngobrol Yaudah lah oke Gue kasih lo untuk velg 17 gak apa-apa Nah tapi gue pakai 18 Ya Kohan juga ngerasa It's okay gak masalah gitu Nah piston juga kan it's okay Karburator tadi ditawarin 2 Lo mau pakai 28 Atau mau pakai big gitu kan Tadi diskusi lagi sama Kohan Kohan bilang 28 aja Nah dia juga udah okay agree gitu kan Nah sekarang tinggal masalah detailnya aja sih Tinggal masalah detailnya kapan Dan berapa Berapa uang jajarnya Tinggal itu aja sih Tinggal itu aja sih gitu Jadi rencananya Akhir bulan Hanhan sama Omergus mau berangkat juga ke Thailand ya Buat pastiin regulasi Jadi buat make sure ya Kita yang penting kita udah Istilahnya udah permisi dulu kan Udah ngomong dulu bahwa ini adalah friendly match gitu Jangan anggap kita musuh Jangan ya pokoknya anggap kita sahabat aja Kita pengen belajar gitu Nah untuk matchingin nih Karena kan baru chatting-chatting nih Untuk matchingin mungkin ada baiknya kita kesana Dan rencananya itu di akhir bulan Akhir bulan ini Agustus kita rencana kesana berdua Kohan Mungkin kita akan samperin ke bengkelnya Untuk menentukan sirkuitnya Dimana Karena di Thailand kita tahu banyak nih Ya kan Kita tahu banyak nih Yang di deket Bangkok Atau yang di deket Jawa Atau di Buriram gitu Apalagi mungkin 600 meter Pilihannya di deket Bangkok mungkin ada gitu Banyak Banyak Mungkin dia main di Buriram itu karena 1000 meter Bisa jadi Dan itu ada eventnya di Buriram gitu kan Nah mungkin banyak disana Makanya kita harus menentukan dan harus melihat gitu Kenapa kita harus melihat Supaya nanti begitu datang kedua kali Kita bawa motor Kita bisa nyeting disitu Ya kan Kita udah gak harus milih Oh disitu aja Oh disitu aja Oh disitu enggak Mendingan kita datang Mapping Mapping Silaturahmi Cocokan perjanjian Regulasi Semuanya oke udah cocok Kita tinggal pilih Nanti kita jalan sama-sama Kesilfit mana yang akan kita pilih Ya gitu sih tujuannya Ya intinya kan Kohan juga Intinya kan cuma pengen belajar ya Ya kan pengen belajar Pengen pengen mengukur Kemampuannya gitu ya Kita dunggung Otw Qiblat Gak ada di belah melawan Qiblat Melawan Qiblat Menuju ke Qiblat Kita kan Thailand Oh iya Qiblat kita Thailand Kita otw ke sana Melawan Qiblat juga boleh Ya mana aja lah Mana nih ngomongan Gimana tanggapan yang Diantar aja Diantar aja Baru dibilang Jempol aja Jempol aja Jempol aja Enggak jempol aja Tapi yang harus kita pahami adalah Keperbedaan regulasi ya Perbedaan regulasi Seperti yang tadi kita bilang Tapi kan itu balik lagi Kesepakatan antara berdua Kalau misalkan Pihak Thailand Yang punya regulasi Seperti itu Kita punya spek yang di bawahnya Tapi misalkan Kohan menerima Mau diadukkan ya kan Enggak masalah juga Nah makanya itu Kita perlu datang ke sana Untuk Tawar-menawar Ya berkomunikasi lah Kita datang langsung Setidaknya menunjukkan Rasa responsibilitas ya Tanggung jawab Terus hormatnya kita Sama dia Ya udah Kalau memang nanti deal ya Jalan Cuma untuk tanggalnya ya Nanti Jadi ada yang meragukan juga Ah hoax kali ini Kohan dipu doang Enggak lain Ini udah gayung bersambut ini Iya sebenarnya Sebenarnya rencana ini Semenjak video itu viral ya Kohan ya Semenjak video itu viral Kita punya Banyolan Kayaknya kita perlu nih ke Thailand nih Ngukur Ngukur nih Kayaknya kita perlu ke Thailand nih Cuma memang apa ya Aktivitas ya Aktivitas Jadi timbul harapan Iya Kepingin juga ya Kepingin juga Cuma ya karena aktivitas Terlalu padat ya kan Ya mungkin ya Nanti dulu deh Nanti dulu deh Apalagi ini kan Gue baru pulang dari Jepang juga Sama Kohan Terus minggu depan Gue harus ngurusin Street race juga Abis ngurusin street race Gue harus ngurusin Kohan juga Abis pulang dari Kohan Gue harus ngurusin Teman gue yang datang dari Filipina Ke Indonesia Nah itu kurang lebih 10 hari Nah abis itu gue harus ke Malaysia Abis ke Malaysia gue balik Terus ke Malaysia lagi Ke Thailandnya tapi ada dong Ke Thailandnya ada Makanya nanti tinggal dicocokin Maksudnya Kalau kita udah kesana Udah ngomongin Ya nanti kita buka schedule kan Kita buka schedule Ya kira-kira Misalkan persiapan beruang Satu bulan Kemudian Oke deal Ya mungkin kita Apa ya Ibaratnya itu Menaruh tanda jadi kali ya Supaya menunjukkan keseriusan kita Gitu Bapaknya itu gak main Harus halus nih Ngomongin Harus halus banget Iya masalahnya Ngeri tersinggung Iya masalahnya ngeri tersinggung Jangan sampe Kita nanti dicak apa ya Sombong Masalahnya gini Om Arif juga Kan gue banyak temen ya Kita nih Banyak temen Dan video gue kan emang Di dunia motor ya kan Nah jangan sampe Ada image Arogan Atau apa Yang ngembet ke Mana-mana nih Kan gue ada sisi profesional Juga nih disini Di segi road race IRRC yang ngeri kebawa-bawa ya Iya Sentimen Indonesia Thailand lagi nanti Itu dia Jangan sampe kesitu Makanya kita Ngucapin untuk Gimana nih ya Tapi terima kasih juga Om Arif Untuk videonya Jadi dia cahaya ditau Secara gak langsung dia tau Tinggal gue minta maaf kan Gitu Masuk gigi satu ini loh Kata-kata Itu bukan gigi satu Itu mah udah gigi enam Gue bilang Udah videoin aja nih Biar mulai Kalau gak ada video Kalau gak kita konten ini Gak mulai-mulai nih Tau-tau-tau dia Iya Tapi insya Allah ya Abis retras Tanggal 28 Insya Allah kita Meluncur ke sana Dan gue punya waktu Seminggu lah Untuk Negosiasi Di Thailand Di Thailand Doein om Arif Om Arif Iya loh Mudah-mudahan Nih sama Koindra Gue tergantung Koindra aja Oh iya Terserah Cuman ya Jangan terlalu banyak juga Karena kita kan Mau Hanya mau Apa Enggak kalau gue sih Belum tentu lah Belum tentu Lihat gak ada Yang penting Yang penting Gue sama Koindra Ikut aja Yang penting Lo berdua dulu lah Yang penting Nah emadu dulu Iya pencocokan Masih penyesuaian Penyesuaian regulasi Aturan manajer Seperti apa Kita coba ngomong Ya seharus mungkin Sebaik mungkin Tapi Orang yang welcome kok Orang yang welcome Dia gak ada tersinggung Gak ada apa Dia welcome Gak tanya Oke Dia bilang Gue Terima tantangan Gue terima tawaran Tapi lo harus ikutin Regulasi gue Intinya cuma itu aja Begitu Ini motor Nonin Dibawa Ke Thailand Apa gimana Dipanjang Banyak yang nanya juga Bawa motor apa Suruh menggolo Atau apa Nonin Ada Nanti ada Rahasia ya Masih rahasia Motor tinggal ini Banyak banget Ada seratus Banyak banget Cuman dia gak boleh Premalmunium Iya Dia gak boleh Premalmunium Iya Dia gak boleh Terus dia dimawanya Pelak belakangnya itu 18 Dia maunya Tapi akhirnya tadi Tawar-menawar Tawar-menawar Dia bilang Oke lah Ya karena itu kan Kita kalah rugi Secara langkah Kenapa Dimiliki 17an Padahal rugi Kalau menurut Omerbus Selama ini Sih ya Pake 17 Belum pernah coba Soalnya Nyeting lagi Pasti 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 Akan nyeting lagi Kan berpengaruh Sama Karena Motor-motor ini Kan udah maksimal Apapun yang dirubah Udah pasti Proses lagi Dari Kebiasaan lagi Nanti ngukur tinggi motor lagi Sedangkan meyek Kan diorang Udah nyaman Udah nyaman Ketinggiannya udah pas semua Ya tapi Menurut gue It's okay lah Karena tujuan kita adalah Belajar kan Tujuannya adalah Belajar dulu nih Belajar sama finish duluan gitu Iya 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 Tapi ya Mau apapun itu hasilnya Kan ya Istilahnya menjadi Sebuah Pelajaran kan Kedepannya buat Kohan Menjadi sebuah motivasi juga Kalau menangnya jangan sombong Ya mungkin Orang Thailand itu kan Belajar dengan Kohan Balik nih Zaman dulu kan Tahun 92 ribu Siapa yang gak kenal Thailand Dengan Power 2TAC nya Apalagi Saat itu Pusat Asia Untuk Park Racing 2TAC Semuanya terdiri di Thailand Oh HRC ya Semua 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 di Thailand Cuman bergeser waktu Sekarang Post-truk Ya pindah ke Indonesia Pindah ke Indonesia Nah cuman kan Di drug bag Nikut juga nih Iya cuman kan Di Indonesia Tustru kan terus kan Tustru kan terus kan Tustru Kembali lagi Video pertama Kita mengukur Mengukur teknologi Bahwa kitanya udah sampai mana sih Kalau gak ketemu kan Gak pernah keukur Betul Jadi pokoknya tetap semangat Apapun yang terjadi Pokoknya Tetap harus menang Harus menang gak sih Harus menang dong ya Ya pokoknya usaha dulu kok Usaha dulu Iya kan Usaha mah harus sempurna Iya Rezeki biar Allah Ujungnya mah ikhlas Tapi awas Awas Ini biar dia gak bisa Makan enak tidur aja Ya begitulah Tapi intinya mereka welcome Mereka welcome banget Dan kayaknya mereka juga Bersemangat Karena kan Sesuatu yang baru juga Mereka sejarah juga Iya Antar negara ini Iya Mereka sejarah juga Banyak yang bilang juga Dulu AGK Udah yang pertama kali om Padahal mah enggak Itu kan mereka resmian ya Resmian Iya kan Eko Kondok Mas Bayu Kucil Itu resmi Yang dikirim sama TDR Itu kan resmian Tapi kalau satu versus satu Ketemuan antar negara Belum pernah Belum pernah Framing SK ini Belum pernah Ini baru Satu orang Bukan satu orang Satu bengkel Terkonyol di Indonesia Emang banyak Ya karena kan Ya secara data Lo belum pernah Sparing sama dia Iya Lo lihat video Emangnya lo tahu Video itu kan Gak bisa menggambarkan Beda kan Kalau misalkan kita Di pinggir lintasan Lihat dia lewat Sang hangin kan ada Feelingnya Gitu kan Dia kan enggak Cuma video doang Tapi aku pengen Lawan ini Gak apa-apa Itu keren Tapi kok Mantap Perlu kita apresiasi Pokoknya Yang penting Tujuan kita Berteman Berteman Oh ini itu Berteman Jadi mau kalah Mau kita kalah Memenang Ya tetap Kita harus Berteman Karena ini Membuka sebuah Hubungan Hubungan Buat ke depannya Hubungan baik Ya pasti Menjadi yang pertama Yes Emang susah Emang susah Tapi Yang gue dengar Di Ninja Di Thailand Itu juga banyak Bengkel-bengkel Yang ngetop Jadi ada kemungkinan Dua match Nih Ya bisa jadi Kena bangga Kita gak tahu Begitu Kita udah info Yang tadi Kita akan datang Setanggal sekian Kalau nanti Dia ternyata Calling teman-temannya Untuk meminta Hubungan Kan ya Kita sambil berdoa Pergi dengan selamat Pulang dan juga selamat Jadi kebiasaan Di Medan Tetap Main berapa kali Seru juga Seru-seru Ya mudah Ini menjadi Sebuah terobosan Dan menjadi Sebuah transfer teknologi Yang paling penting Artiannya Teknologi kita Juga gak terhenti Bagus kok Buat Buat Apa ya Buat pengembangan teknologi Ya bagus banget Bagus banget Saling-saling mengukur Yes Menangka lama Belakangan Belakangan Kalau itu Awas kalah lu Ini karena kamera on-nya aja Nih Gapapa Ntar kalau ada kamera on Lu Wah Ya ini Jadi Kohan aja Maksudnya Nanti kita cocokin Kalau Kohan Oke Oke Deal Yaudah Deal Kita nantri tanggalnya Aja kan Tuhan Tanggal sama Lintasan Lintasan Jadi buat teman-teman yang mau gedukung Jangan lupa Follow akun Instagramnya Tekno ya Tekno Tuner HS Sama kabel setan Sama kabel setan Sama Forrest 1M Untuk keseruan-seruan Ini untuk keseruan-seruan Gak ada maksud Apa-apa Maksudnya Gak ada maksud Untuk menghubungkan diri Gak ada Tujuannya Tujuannya yang pertama Adalah prestasi Gak ada Jadi yang sebenarnya Gak harus paham juga Karena gue ada di dunia profesional Gue juga gak mau Gak ngedukung Kalau misalkan Hanya untuk Menghubungkan diri Apalagi dengan secara Arogan Menantang gitu Gak Kita profesional aja Karena Ya itu Karena dunia gue disitu Gak mungkin juga Gue akan Merasa Wah ini orang sombong banget Gue tau-tau masuk Thailand Gue dijegal Ada ACRR tracing Dijegal Wah ini nih Urusun nih Gak kayak gitu ya Mungkin stigma teman-teman Ada di luar Namanya division Kita kan gak tau Ini kita klarifikasi Ini bukan untuk Sombong-sombongan Bukan untuk gaya-gaya Tapi lebih ke Pengukuran diri aja Pengukuran diri Teknotuner Apakah mampu Melawan teknologi Dari Thailand Yang itu harus kita dukung Makanasnya juga mendukung Jadi bukan kita Oh enggak 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 Gak ada Gitu Oke Siap Didoakan semuanya lancar ya Amin Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Amin Aktivitas kita lumayan Cukup padat Enggak lah Lu doang Lu doang Lu doang tidur Lu doang tidur Apalagi kan kondisi Pagi pandemi Ya kan Pagi pandemi Misalnya masih ada Sisa-sisa Res-res nih Res-res-res-res Res-res-res-res Ya kan Mudah-mudahan juga Thailand Udah gak ada Karantina Karena terakhir pergi Kita karantina ya Oh iya Pas malam Udah-udah Mudah-mudahan Udah gak ada Mudah-mudahan Udah gak ada Tapi itu kan Di bulan April Bulan Barat Apa April Yang mudah-mudahan Udah gak ada Karena kalau ada April itu mahal PRI Mahal Semuanya harus Terverifikasi Hotel Sampai mobil Karantina Jadi Mesti khusus Semuanya Dan itu Mahal sekali VCR disana Mahal banget Disini 300 ribu Ya 275 300 ribu Disana 1 juta lebih Mahal banget Jadi yang mudah-mudahan Berjalan lancar Minta dukungan aja Buat temen-temennya Satu Indonesia Minta dukungan Minta dukungan Satu Indonesia Betul Pendukungnya Dari ARF ya Subscribernya ARF My friend-friendnya ARF Semua dukung Dukung Dan doakan Kelancaran nih Terus pendukungnya Teknokular juga Ya diharapkan Mendukung dan Mendoakan Dan jangan ngeluarin stigma Yang menantang Atau menyumbungkan diri Kita mohon nih Karena aku tuh dibaca Karena Thailand udah mulai mantam Iya Bener Gitu Kita menjaga Jadi jangan sampai Ulah kalian Kena getahnya kita Yang misalnya tadi Kita mau baik-baik Disangkanya Kita menjadi sebuah Songong gitu Kemarin Harus hati-hati lah Karena Ya itu Menjaga perasaan Karena kita pengennya hubungan yang lama Toh misalkan kita lagi kalah Kita berharap Besok bisa Main lagi Gitu Toh misalkan kita menang juga Berharap dia bisa Main lagi Gitu kan Jadi ya Terus lah Ini bisa kejadian aja Udah luar biasa Hmm Udah kemungkinan Soal menang kalah Belakang Ini bisa Ini gara-gara Ini gara-gara Gara-gara viral doang Sebenernya Muncul ide Paketus ide Gini kan gara-gara viral Wah Tuhan nih Lu viral di Indonesia Udah viral lu Thailand Si Arief tanya gue Kan ngerekamnya udah lama Sebenernya Udah lebih dewek Udah Lagi ngedit nih Posting gak nih Posting ya Ini Begitu posting Masuk-masuk gigi satu Nih Ya itu aja sih Ya udah lah posting Harapannya ya Posting dan detizen juga Sambutlah Kegiatan ini Dengan aura positif Dengan bahasa-bahasa yang positif Itu aja sih Om Arief Pasal-pesal saya Kita harus menjaga lah Nama baik Indonesia berarti ada di kita Saat ini kan gitu Ya kan Tertumbuh dengan kita Bayangin gak sih Satu Indonesia berapa 250 juta Ya kan Wakilinnya cuman Ya elaksimen sekeliling Orang doang Gitu kan Jangan sampe ada bahasa-bahasa Yang menyinggung Atau apalah gitu Bahwa kita ini emang bener-bener Mau berteman Sama orang timur lagi lah kita ya Betul Adat istiadat kita lah gitu Gitu Om Arief Mudah-mudahan my friends semua juga Saling menjaga lah Menjaga hubungan Karena kita pengen hubungan ini Langgang, panjang Dan kita bisa terus Berkolaborasi Ataupun membuat Sebuah pertandingan Yang pasti tontonan menarik deh My friends Kalo kata-kata gue Dari kabel setan Sama lah kira-kira Gue gak bisa Gue gak bisa ngomongin semua ya Gue gak bisa ngomongin Sama gak sama Ergus Sama Sama Kira-kira sama lah Jangan lancang kita di depan kamera Ya jujur kata Karena tujuan lu gue ngerti Jadi gue dukung kok Tapi kalo lu misalkan Oh misalnya gue berat gak Gue mungkin gue gak mau ah Gitu Tapi intinya paham Yang penting paham ya Paham Iya Yang penting itu paham Makan oke nih boleh Udah main buat sparring kok Oke lah It's okay gitu Oke itu my friend Oke lah Siap Siap Kita tutup ya Karena udah malam juga Jam 12 cuy Oh jam 12 cuy Ini semua demi Demi apa ya Demi Demi Antar negara Antar negara Even antar negara Kebanggaan yang pasti Kebanggaan yang pasti Kebanggaan yang pasti Yang dipikirin prestasi doang lah Iya kebanggaan yang pasti Bukan sebuah kesombongan tapi ya Kebanggaan kita gitu Bisa membawa anak-anak yang Anak-anak Indonesia Bertanding ke luar negeri Ya itu Cita-cita gue banget tau Gak bisa diceritain tapi kan Giro first kali bisa tau Biasanya kan Rumorsnya kan bikin mesin dari Thailand Bikin mesin dari Thailand Yes Sekarang kita berusaha Untuk bawa mesin Ke area Indonesia Kita bawa ke Thailand Untuk diukur Yes Seperti itu Oke ma'am Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih my friend Jangan lupa untuk subscribe Like Comment R59 Dan channel ARF Performance Terima kasih my friend Bye 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 I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile until I love away But I've known you too long It hurts to watch your blue And why you never said you just And why you never said you You're not okay I'm kinda like And why you just Untuk And why you never said you But I saw you And why you never said you I was like I'm gonna be And why you never asked you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!